Intro Udah banyak yang nikah kan Kayak misalnya kalo si Ren sama Wisnu Anaknya baru lahir Selamat ya buat Cirenawi Terus buat band Itu baru tanggal 30 Nanti nikahnya Tanggal 21 Juli kemarin Ada cerai Dewi Reiser Jam 11 tuh di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tanggal 25 kemarin hari Senin Sidang cerai Lulutobing Di pengadilan Agama Jakarta Timur Di Cirecas katanya jam 10 Kemarin juga Bella Sofi Jam 11 Jam 10 nya Silemarsia dan Kiki Mirano Di Tangerang Ini kok berita gue berita cerai semua ya Kita dulu Ih selamat Nggak ada gerasnya Indri Saya ngebutin nama-nama itu takutnya nama saya ada kecantokan nggak jadi Nah iya bener Itu kali datang ya Undangan itu ya Mungkin Salah satu ini sial itu kali ya Ini sial Itu List-list itu Aku ajakin kamu kita mampir ke Halo 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 Assalamualaikum Wilujang Caca Hai Hai Riki Kau udah tulisnya Dari mana kau bawa-bawa koper Biasa Tadi ada yang menawarkan koper saya beli sekalian bulan madu Mentang-mentang udah nikah kopernya satu nih Iya Ada Riki Perdana dan Caca ini adalah pengantin baru Kita masuk ke ada koper Ada 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 Selamat ya Sekali lagi jadi kapan sih resminya Resminya itu kemarin Indri tanggal 9 Juli 9 Juli 9 bulan 7 kok saya tanggal 7 bulan 7 beda 2 hari 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 Akhirnya Riki Perdana menikah Alhamdulillah Setelah kelak kelak kehidupan akhirnya menemukan pendamping hidup Caca 9 Juli kemarin 9 Juli acaranya itu di Cianjur Karena saya orang Cianjur Kamu orang Sunda Caca Takya Takya Emang Sunda ada namanya Caca Takiya Kanes gitu loh Eh Sunda ada namanya Caca Takiya Caca Takiya Lucu ya lucu Caca Takiya Iya Takiya itu singkatan nama dari Sinta Rizky Aulia Oh Rizky apa Sinta Rizky Aulia jadi Takiya panggilannya Caca Caca mana Caca Takiya Mungkin Oh gitu Kenapa dapetin orang Palembang Jodhoma dari mana saja Ya Taki itu jodhoma jorok Kenapa jadi Sunda ini tuh logatnya Bisa ketemu dimana saja Irfan ini bagus dukunnya Dukunnya saya tuh bagus banget ini Langsung begitu ini langsung Embak aja Ki Langsung nikahin Karena gak pacaran kan Gak pacaran Beneran Iya Ya deket-deket aja Kenal dimana Kenapas kerja atau gimana Kalau kenal sih pasti di lokasi kerja Tapi pada waktu pertama kali ketemu itu kan Emang gak ada perasaan apapun gitu Iya Jadi kita kerja dan kebetulan Kerja kita itu di satu lokasi tapi banyak-banyak pemain gitu Dan kebetulan kita kerja bareng Judul kedua, judul ketiga Nah pas ada acara mungkin kayak buka kuasa gitu Ya baru ngobrol Sebelumnya gak pernah ngobrol intense Ngobrol sih ngobrol cuman ya ngobrolnya Ngobrol biasa Karena syuting bareng kan Biasa supaya cair ngobrol gitu Tapi pas lagi buka bersama itu lebih dalam lagi Ya ngobrol lah mulai nanyain soal Ya kok apa ya ada ketertarikan saya untuk ngobrol sama dia Terus ngobrol-ngobrol ternyata dia juga langsung mau nikah Wah kayaknya pas nih gitu Langsung rebesit emang harus langsung mau nikah Saya sih pengennya gak itu Indri Gak pengen lagi cari pacar Tapi cari istri Trauma ya Enggak dok Maksudnya trauma apa sih Trauma maksudnya daripada ntar gagal lagi Gagal lagi udah mendingan di langsung nikah Iya bener Kabar Ricky sama siapa gagal Ricky sama siapa gagal Gak kedengeran kabar-kabar tiba-tiba menikah dengan Caca Nah itu pengen lagi Jadi kebetulan Caca juga cari suami Ya Ricky cari istri Saya umur berapa sih? Aku 25 tahun ini Ih seumuran ya Sama siapa? Sama anaknya 25 25 lebih dikit lah Enggak enggak Beda dikit lah Bedanya kata cuma satu tahun ya Satu tahun satu tahun ada 11 tahun bedanya Berarti lu 36 Ki Berarti lu 36 Ki Barang lebih 36 Ki 36 ya Allah 37 main pos Tidak jauh Tidak jauh Tidak jauh Tidak jauh Kalau misalkan nikah Pengen langsung punya anak Enggak Mau Obrolannya sampai segitunya Karena menurut Ricky Yang kayak gitu tuh penting Karena jangan sampai kita udah jauh Jalan Tapi ternyata pas diajakin nikah Enggak mau Pas udah nikah Nanti dulu Aku enggak mau Mendingan dari awal enggak Ya mendingan enggak Dari obrolan seperti itu Ke akad nikah berapa lama? Ke akad nikah Karena gini Ricky tuh kan Pengen apapun yang terjadi Itu harus ke orang tua Belajar dari masa lalu Saya enggak pengen yang salah satunya setuju Yang satunya enggak Atau dua-duanya malah enggak setuju Saya pengen nikah itu Karena sumber hidup sekali Pengen nikah tuh Orang tua ngeresuhi Nah Orang tua Ricky tuh kan Kebetulan di Bandung Agak susah untuk ketemunya Dan Kemarin mereka baru pulang Haji juga kan Jadi Abis pulang haji Itulah jawabannya yang dapet Minta tanggal sama mama Betul Ini pas lagi menikahnya Ya Gelis pisang Caca Jadi ceritanya mama hajinya tahun kapan? Kemarin Tahun kemarin itu Sudah deket dengan Caca? Sudah sudah saya kenalin Terus akhirnya minta didoain disana Iya jadi Caca kemarin Lebaran tahun lalu Saya bawa ke Palembang Karena kata mama Ma ini aku pengen kenalin mama sama calon Kalau mama setuju Begitu mama setuju Bawalah ke Palembang Mau gak kamu ikut aku ke Palembang yuk Aku kenalin sama keluarga besar Itu tahun kapan? Kemarin Tahun kemarin Lebaran tahun kemarin Tapi enggak pacaran Ya tapi enggak Berarti tadi yang buka bersama tuh Tahun kemarin Tahun kemarin juga Berarti ini ramadhan yang baru kita lewatin itu Itu adalah ramadhan kedua buat kalian Tapi bukan sepasang suami istri Pas kenalannya Betul Betul Terus kenapa deket banget sama lebaran sih Tanggal 6 lebaran Tanggal 9 kalian mau nikah Nah itu karena kan restu orang tua ya ayah Kita juga gak pernah tau Sebenernya dari pertama ketemu Udah ngobrol Aku sakit Terus aku tanya Kamu kok perhatian banget pacar bukan gitu kan Siapa bukan gitu Akhirnya dia ngomong Aku gak mau ngajak kamu pacaran Tapi Aku mau ngajak kamu nikah Kamu mau enggak gitu Terus kayak ditodong gitu kan Tapi aku takut Maksudnya Zaman sekarang cowok ngomong nikah gampang banget kan ya kak Ya bener gak Jadi kayak yang Ah ini mah bercanda kali gitu kan Terus Setelah 3 bulan deket Terus dia Aku pengen ketemu orang tua kamu Katanya gitu Aduh Serius nih bener gitu Berarti Oh dia berarti ada Sehatan baik gitu kan Akhirnya ketemu sama keluarga Minggu depan kita keluarga ke keluarga aku Wah cepet banget Iya Jadi bener-bener ya Mungkin dia Orangnya udah ber Apa Pokoknya step by step ini Sampai akhirnya ketemu sama keluarganya Berapa lama kita deket Terus aku sering ke Bandung Dia ke Cianjur gitu-gitu Tapi ya itu Terakhir itu pas Lebaran kemarin Ke Palembang Gue bilang Serius Ke keluarga besarnya Dan itu keluarganya Dia tuh banyak banget ak Lebaran 4 hari gak beres Beneran Bu Sebanyak itu Mama Riki tuh 14 saudara Dan Mama bungsu Jadi Oh Jadi satu-satu harus Ini kan Dan harus lu yang mengunjungi Karena lu yang paling kecil kan Ceritanya kan Astaga 14 saudara paling bungsu Makanya 4 hari gak kelar-kelar Gitu Tungguin dulu di rumah di Palembang Wah mau ke rumah Oh boleh kesana Ntar malem Wah ini mau dateng Jadi nungguin lagi gitu-gitu Itu yang lebaran kemarin Lebaran Tahun lalu Akhirnya tahun ini Kayak seperti halal-lebih halal Tangga sembilan Iya Supaya semuanya kumpul Iya Supaya semuanya kumpul Biar orang Palembang pada datang ke Cianjur Ngumpul kan sekalian mereka cuti Jadi gak perlu waktu lagi Jadi acaranya Cianjur kemarin Cianjur Tapi kok itunya tangan-tangannya Kok tadi gak ada merah-merah Ini sekarang dua-duanya ada pacarnya Jadi Ini ada acara kedua Acara kedua Resepsi kedua Yang pertama itu tanggal 9 Juli di Cianjur Ada akad sama resepsi Terus minggu depannya tanggal 16 malam 16 Di Bandung Nah karena dia Palembang Jadi kita pakai baju Palembang Itu nari-nari gitu dong Iya Yang diatas nampai itu Iya Iya Tapi yang pasti selain kalian yang happy Nyokamah pasti happy banget ya Coba kita tanya Halo Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum Tante Waalaikumsalam Hai Tante selamat ya Tante punya mantu ya Iya dong Iya Alhamdulillah Mama Mama Eh Mama Tante 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 Iya Ya Tanggal 9 Juli Itu menjadi tanggal pernikahan Anak Tante Riki Perdana Itu yang meminta sendiri Tante katanya ya Apa? Yang minta tanggal 9 Tante sendiri betul gak sih? Betul Kenapa harus tanggal 9? Ya kan keluarga kan bisa kumpul, libur Ya 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 Abis lebaran ya Iya Dua kali lagi tanggal 9 Canjur tanggal 16 di Bandung Di Bandung 17 di Bandung juga 17 di Bandung juga Tante Riki Perdana Tante kalau Caca ini mantu seperti apa sih Tante wapun baru berapa hari? Ya mantu yang baik Amin Amin Kalau bisa seterusnya baik Amin 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 Ya Allah Amin Terus Terus Kalau Riki Kalau Riki suami seperti apa menurut Tante? Kalau Riki mah Kalau Riki mah Suami seperti apa ya Yang taunya kan Caca Kalau menurut Tante Riki mah anak yang baik Amin Amin Setau mamahnya ya Setau mamahnya Iya kan Mamahnya setau mamahnya Nanti kita tanya kepada istrinya setau istrinya Betul Ini mamahnya lagi di Surabaya Lagi ngapain? Jadi kemarin kita baru pulang dari Surabaya Barangan sama Caca juga Jadi sama keluarga besar dari bisa acara di Bandung itu Kita kumpul ke Surabaya Ya Allah Abis-abis Mari kita jalan-jalan ke kota Batu Batu Malang Seru banget itu ya Dingin banget disana Bener-bener Jadi sekalian kita jalan-jalan sama keluarga Ya mamah masih stay di Surabaya Jadi kalian tuh bulan madu rame-rame ya Belum 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 Tante udah punya cucu belum sih? Udah Udah berapa cucunya? Udah 7 Udah 7 Udah 7? Pengen punya cucu dari Ricky Padanang Berapa? Sebanyaknya Wah Kita bikin kesebelasan aja gimana Sebanyak 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 anak Ya Amin Tante kan 14 bersaudara ya Tante 14 Tapi kalo anak sih 7 ya Oh 7 bersaudara juga besar banget keluarganya juga banyak ya amin amin apa lagi untuk ini nih anak dan juga mantu tercinta semoga langge enggak macem-macem ngomong-ngomong terus inget sama keluarga inget sama orang tua ya amin terima kasih ya Tante Saat 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 Salam buat api jadi emang udah dasarnya keluarga besar ibunya Riki 14 bersaudara Riki perdana juga ternyata 7 bersaudara kocaca berapa bersaudara tiga bersaudara ya udah nanti lama-lama akan menjadi besar ya kita besarin aja kita bikin hahaha kamu anak keberapa aku anak pertama berarti ini jadi menantu pertama juga di keluarga kamu Oh iya wah seru banget masih banyak keseruan lagi teman-teman tetapi ada daya Brod Iya Nek Aku tuh padamu loh Brod Aku pun padamu walaupun aku ngeliatnya nunduk Nek Oke Disini kita akan mengetahui bagaimana isi hati dari pasangan pengantin baru kita Boleh dipegang tangannya Saling pegangan, saling melihat Mata, eye to eye Tatap mata saya Baca yang ada disini Jangan dibaca Baca dulu apakan kemudian sampaikan Sambil tatap mata suami tercinta Silahkan Kalau suatu saat Aku lumpuh Jelek Tua Apa kamu masih sayang sama aku Sama kayak saat ini Aku cinta kamu lahir batin Aku cinta kamu Karena aku pengen ibadah sama Allah Jadi apapun yang terjadi sama kamu Aku akan terima kamu Aku akan terima kamu Aku akan selalu sayang sama kamu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Arti cinta Dari cinta aku Aku Juga kamu Aku percaya Dengan kita Dengan kita menikah Sekarang Sekarang surga aku Sekarang surga aku ada di kaki kamu Dari rido kamu sebagai suami aku Dari kasih sayang kamu Dari cinta aku Dari cinta aku sama kamu Dari ridoin sama Allah sekarang Itu cinta buat aku Itu cinta buat aku Sama Allah Tapi Allah kasih aku kesempatan Untuk aku tetap hidup Tapi dengan cara kamu Yang dicabut Nyawanya oleh Allah Apa yang kamu lakuin Kalau emang itu terjadi karena Allah Tanah takdir Aku ikhlas sayang Karena aku yakin Dari pernikahan ini kita akan punya anak Dan kamu adalah sosok yang tepat buat anak kita nanti Dan aku yakin Karena aku telah memilih kamu Aku harap Kamu akan menjadi ibu yang baik Dan aku ikhlas Untuk anak kita nanti Tidak Eastriku Kamu tahu Kerjaan aku dan kamu juga sama-sama Menghibur masyarakat Indonesia Dan mudah-mudahan mereka suka akan hasil karya kita Tapi, jika suatu hari nanti Orang yang menyukai kita itu Lama-lama akan membenci kita Atau membenci aku karena perbuatan aku Aku pengen nanya sama kamu Apa kamu juga akan membenci aku? Terus, apa yang kamu lakukan? Dari awal kita ketemu Mungkin aku emang belum kenal kamu Tapi dengan ijab kobul Berarti aku udah bisa nerima kamu apa adanya Aku harus ngertiin kamu Meskipun orang bicara apapun tentang kamu Aku percaya aku punya Allah Dengan aku berbakti pada suami aku Allah akan kasih yang terbaik Aku akan tetap percaya sama suami aku Sampai kapanpun Amin Amin Ini pilihan yang sulit Dan udah pernah kita omongin Jika suatu saat nanti Mem Jaduk kamu ninggalin aku Atau mem yang ninggalin kamu Kamu mobil yang mana? Aku gak bisa milih Karena mak Karena dua-duanya Wanita yang ada di depan aku Dan Mem adalah wanita hebat Yang ada dalam hidup aku Jadi kalau disuruh milih Aku gak tau Karena Aku cuma bisa pasrah Aku yakin Apapun yang terjadi nanti Allah kasih yang terbaik buat kita Aku cuma bisa ngejalanin Tapi mudah-mudahan Allah masih bisa kasih kita waktu yang banyak Buat aku Ibadah sama Mem Dan aku menjadi suami yang baik buat kamu Amin 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 Ya Mungkin beberapa pertanyaan ini Tidak pernah Terungkap mungkin bisa hanya terbersih saja atau mungkin juga tidak pernah terfikirkan tapi dari obrolan dari hati ke hati ini mudah-mudahan justru menguatkan hati kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya. Amin. Seperti yang tadi tadi bilang kan Om bahwa mungkin sebelum Ijo Alkobul saya gak mengenal kamu orang yang seperti apa tapi sekarang sudah dipersatukan semoga dengan sepenggal pertanyaan ini menjadi lebih kenal dengan pasangannya masing-masing. Aca mudah-mudahan tidak ada tetes air mata sedih, haru, terluka lagi tapi justru akan ada tetesan air mata kebahagiaan. Amin. Tepuk tangan untuk Ricky dan juga Caca. Aca baru-baru baca pertama langsung tes. Ini bukan acting loh. Karena memang dari hati ya anda itu terjadi itu beberapa situasi yang sangat sulit. Dan dengan kekuatan cinta bisa apapun masa sulit dalam kehidupan rumah tangga bisa terlewati ya. Gak pernah ada berhenti soalnya kok masa lama ya. Pasti enggak. Kita kata 5 tahun baru Abus itu bebas. Enggak. Kita bisa contoh juga sama Sabriti ataupun bukan. Yang sudah punya cucu aja bisa terjadi sebuah perpisahan. Apalagi yang baru-baru istilahnya ya. Tapi bukan berarti. Mau yang baru yang lama semua juga harus tetap saling waspada. Saling mencinta dan menguatkan diri ya. Amin. Amin. Tepuk tangan lu deh buat Ricky dan juga Caca. Biar rileks lagi. Ya kan kita tanya bulan madu aja deh. Aduh. Tapi sebelum ke bulan madu emang perjuangan juga tau. Mereka bersatu itu. Karena teman-temannya Caca juga awal-awalnya banyak yang gak setuju juga ya. Ada pihak-pihak yang gak setuju ya. Sebenarnya bukan gak setuju sih. Kok nangis aja tuh Caca. Abis dibikin nangis. Sebenarnya bukan gak setuju sih. Cuman kalo memilih pasangan itu kan sebenarnya gimana kitanya ya. Cuman banyak yang bilang. Aku tuh termasuk orang yang kalo misalnya sayang sama orang. Sayang banget sampe kalo di instagram atau dimanapun aku posting gitu. Dan mungkin kalo Kak Riki prinsipnya beda. Riki gak pernah posting. Iya prinsipnya beda mungkin. Aku sih gak pernah marah atau gimana enggak gitu. Cuman ada pihak-pihak yang mungkin ngomporin gitu loh. Ngomporin bilang. Kok Riki gak pernah lagi posting sih. Nah itu bilang. Kok gak pernah posting sih. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan gitu. Inget ini, inget itu. Gitu kayak gitu. Banyak lah yang ngomongan. Cuman aku bilang. Bismillah aja. Aku bilang. Aku gak pernah tau. Cuman dari. Aku selalu bilang. Tapi dia selalu serius kok. Buktinya dia ketemu orang tua aku. Nemuin aku sama orang tuanya. Tindakannya ya. Tindakannya sih serius gitu. Cuman mungkin memang belum saatnya. Terus dia bilang sama aku. Kamu akan merasain beda. Pas kita dekat sama pas kita nikah. Dan ternyata setelah menikah. Beda banget Alhamdulillah. Beda bangetnya gimana sih. Lebih romantis katanya ya. Iya. Lebih romantis. Alhamdulillah kemarin. Keliatannya sih kaku ya. Kayak Superman gitu. Diem aja. Kan belum terbang. Ini kayak ini Riki Perdana. Posting juga tuh. Hal terindah dalam pernikahan. Saat engkau dan dia saling. Menguatkan dalam ibadah dan ketaatan. Tuh liat ikan-ikan menjadi saksi. Soalnya gini ya Irwan. Riki emang kenapa gak pernah posting pas lagi pacaran. Gini. Bukannya. Karena ada kepikir. Memposting untuk urusan pribadi di Instagram itu. Saya paling gak bisa. Trauma kali ya. Menurut Riki. Trauma katanya. Kalau trauma sih enggak. Cuman gini. Banyak. Kenapa gak mau posting. Karena ntar saking banyaknya susah nge-delete-nya. Iya bener. Itu yang terjadi sama teman-teman sama sahabat. Orang dari baca Instagram. Atau status media sosial mereka. Mereka udah tahu. Oh lagi mesra Ani. Tapi ternyata ilang. Oh lagi berantem. Atau statusnya apa. Itu kan dari situ aja orang bisa ngebaca. Dan menurut Riki kadang-kadang. Kita tuh. Kalau Riki pribadi pengennya menghindarin fitnah. Maksudnya gini. Dalam mobil poso-posing berdua. Bisa gitu. Entah adegan pelukan atau apa. Nah komen-komen di bawahnya itu tuh yang Riki sekali ya. Kok berduaan ketika setan lu hati-hati. Nah gitu. Daripada melakukan yang itu. Dan bukan kita. Bukan anak kecil. Posing nanti di-delete. Riki gak mau. Mendingan nanti kalau udah bener-bener resmi. Instagram itu akan berisi. Dan lainnya sekarang ya. Iya. Romantis lainnya apa sih yang diberikan oleh Riki setelah menikah. Romantis lainnya. Aku tuh kalau cewek kode-kodean kan. Dulu. Maksudnya gini. Kode apa maksudnya? Enggak. Aku dulu. Aku suka banget bunga. Terus aku bilang. Eh bunga itu bagus ya. Bunga ini bagus ya. Tapi. Dia tuh gak pernah beliin gitu. Masa lagi pacaran. Gak pernah. Karena itu kode. Kode. Bunga kali gitu ya. Malah dia yang ngirim-ngirim lagi bunga. Itu pancingan. Tapi lu gak sadar-sadar. Ini catinya gak jalan. Terus terus. Terus akhirnya kemarin itu. Kebetulan tanggal 15 Juli itu. Satu hari sebelum acara yang di Bandung. Ulang tahun aku ah. Oh selamat tahun tahun. Selamat tahun. Kedua lima teh. Aduh terus. Iya terus pas. Agak kejutan sebenarnya dari dia. Cuman gagal. Karena pertama kali. Pertama kali. Yang masuk ke hotel itu kan aku. Dia masih di rumahnya bersama keluarganya dia. Aku ke hotel. Karena keluarga aku dari Cianjur dateng ke hotel. Terus. Aku marah-marah sama mbaknya. Mbak. Kamar buat aku mana. Ini kok lama banget sih. Udah jam satu. Gimana nih orang tuaku kalau mau masuk atau gimana. Mbak. Belum ada. Aku bilang nih orang gimana ya. Orang mau ada acara malam ini. Mereka tuh nungguin Sa. Nungguin Riki Pak. Ternyata dia teleponin. Riki. Riki. Pas aku buka. Ada tulisan. Selamat ulang tahun. Tanpa Riki ada disitu. Iya. Terus ada bunga-bunga di kasur. Bagaimana cara webisa ke si Cicinya dulu lah. Itu dah. Cicinya Cicinya Cicinya. Ini juga. Ini juga. Ini juga perlu buat agresi banget gak. Bukan gitu. Masalahnya orang makeup. Cicinya. Orang makeup kan udah pada dateng. Ah kan gak enak mau ditaruh dimana. Gitu. Cumannya buka deh selusan. Iya. Jadi pas udah gitu. Ya. Terus si mbaknya bilang mbak yang dari hotelnya. Maaf ya sebenernya dari jam 10 udah ada. Iya. Cuman mas Riki nya gak boleh. Ya gagal dong. Kejutannya. Akhirnya kamu udah di dalam. Riki baru dateng. Agak lamaan dia baru dateng. Oh makasih ya. Meskipun ini apa. Gagal. Tapi itu banyak bunga-bunga ya. Itu bunga pertama yang Riki kasih buat istri. Dan udah resmi jadi istri kan. Karena gak tau ya. Dari dulu itu bukan orang yang romantis. Tapi dari hati itu pengen. Suatu saat nanti aku akan buktiin. Kalau aku juga bisa seperti itu. Dan akhirnya terbukti. Karena pas liat. Bagus ya. Cuman aku ingat. Dia kasih liat. Sayang ini bagus ya fotonya. Cuman aku liat. Oh itu nanti aku bikin kayak gitu. Cuman dalam hati doang. Dan ternyata keinginan-keinginan kamu diwujudkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh cocui. Nanti. Pimpin namanya Mesra setelah Syah. Daripada Mesra sebelumnya. Tapi pas udah Syah buruk-buruk. Udah halal bisa ngapain. Tunjukin lagi dong cincin kawinnya dua-duanya. Oh cocui. Oh 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 cocui. Indri kenapa Indri? Kok Indri gitu? Nah Indri mana cincinnya? Katanya sih ada yang mau punya anak kembar. Cincin lo mana? Ada yang mau punya anak kembar ada beritanya. Enggak ada cincin lo mana? Ligi Perdana dan Cacatakya ingin punya anak kembar. Cincin lo. Eh kok punya anak kembar berapa sih? Cincin lo mana? Om Irfan itu punya dua loh perempuan-perempuan. Ya kan kok kembar namanya dua minimal. Oh iya bener ya? Cincin lo. Oh cowoknya cewek-cewek apa? Cowok-cowok gak cewek-cowok sih? Sebenernya pengennya kembarnya. Enggak. Iya iya. Kalau lo kasih kita percaya. Kalau punya anak kembar bagus ini cincin. Pakai cincin ya. Pakai cincin. Biar sama tuh begini. Ibu ambil di mobil Bu. Jadi apa ya kalau yang namanya. Kan Riki pikir cewek dikasih kepercayaan untuk hamil gitu kan. Pasti temen-temen yang pernah jadi suami yang ngeliat istrinya lain tuh. Waduh ki gue gak tega. Sampai kalau ngeliat dia seperti itu. Kayaknya niatan untuk bikin dia sakit hati segala macam tuh gak mau gitu. Jadi Riki pikir kenapa gak Allah kasih saya kepercayaan untuk punya anak kembar sekaligus. Jadi lahirnya sekali. Sekali udah selesai gitu. Dua kembarnya bukan empat ya. Kucing kali bukan. Bener-bener bisa juga sih. Jadi pengennya kalau lo kasih kepercayaannya pengennya punya anak kembar. Kalau dikasih. Kalau dikasih. Iya. Kadang udah ngomongan gak? Langsung. Langsung. Nah bulan Madu kemana kata Indri tadi? Udah atau belum sih? Belum. Ya kemarin perjalanan ke Surabaya. Itu mas tadi tur. Bukan makanan. Itu. Itu bareng-bareng sama keluarga. Bareng-bareng sama keluarga. Tapi kalau. Keluarganya gak ngerti aja ya. Hehehe. Padahal ngikut aja mulu orang di peluang. Emang kita diajakin sama orang-orang keluarga gitu. Jadi bulan Madu kemana rencananya? Kalau di Indonesia kebetulan Alhamdulillah ada yang ngasih buat kita liburan. Ada di Bali sama ada di Lombok nanti insya Allah. Tapi kalau kita pribadi saya pengennya nanti di akhir Januari sama orang tua. Pengennya umroh dulu gitu. Pengen umroh. Terus ada satu tempat yang buat kita berdua yang udah pernah saya posting. Mudah-mudahan allokasi rezeki yang banyak. Saya pengen bulan Madu ke sana. Gimana sih? Kemal Dips. Wow. Mudah-mudahan ada waktunya, ada rezekinya, ada kesempatannya ya. Amin. Umrohnya juga mudah-mudahan bisa terrealisasikan di bulan Januari itu ya. Ini pasangnya romantis banget. Seru deh liatnya ya. Iya, iya. Iya, bro. Jadi kemana-mana ya. Jadi kemana-mana. Tetap di ada-ada aja. Ada-ada aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersambung. Begitu juga di hatiku. Oh tadi di singgung katanya beberapa teman dari caca khususnya agak-agak meragukan hati-hati ca jangan-jangan Ricky gak serius sama kamu. Masih ingat yang dulu-dulu gak misaf on. Nah sekarang udah menikah teman-teman kamu gimana? Setuju kan? saya buktikan akhirnya maksudnya ya semua omongan orang-orang disana kita buktiin dengan ini gitu kalau dibilang cemburuan aku cemburuan cuman maksudnya ya aku jarang loh demo aku aku cuman maksudnya gini kalau masalah syuting atau apa dia pegangan tangan atau apa kita kan sama-sama kerja seperti itu gitu cuman agak cemburu tuh kalau misalnya adalah gitu mantan-mantan nelfon ucapin selamat gitu kan cemburu kali ya mungkin bisa jadi kamu tahu tuh mantannya Riki tahu tahu diundang nggak kembali mantannya katanya sih dia ngundang keluarganya udah deket banget ya kalau kalau diundang ya tetap silaturahmi orang tua tapi kan masalah dia mau datang atau nggak terserah gitu tapi yang jelas kan disini saya tidak pernah untuk memutuskan salisilaturahmi disini gitu jadi orangtuanya saya undang beserta keluarganya nah keluarganya kan termasuk jadi mantan lu nggak diundang keluarga mantan lu doang diundang ya kan sudah lupakan tapi emang bager bila mana lempam bager semua orang kan punya masa lalu aku juga punya dia juga punya jadi ya sama-sama menghargai bager 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 terus pernah ketemu ngasih sama mantannya di satu kerjaan belum aku belum kalau tiba-tiba sebenarnya gini pas dulu deket sempet yang mau disatuin gitu maksudnya kayak ada acara musik atau apa sini ah jangan dulu deh aku belum siap gitu karena maksudnya kan aku juga baru dulu di entertain masalah bercandaan kayak gitu takutnya aku jadi jauh duluan gitu maksudnya jadi kayak yang terlalu ya mbak terlalu ya mbak gitu-gitu sekarang sih nggak tahu ya tiba-tiba kita hadirkan enggak sih ya deg-degan enggak seru tahu kenapa mau gak seru tahu kita hadirin mau nggak kita hadirkan supaya menjadi silaturahmi yang lebih baik lagi kali mau memberikan ucapannya secara langsung terlalu jangan deg-degan kok Rikinya nggak lu lihat Riki mah nggak deg-degan pucut yuk kita hadirin dia mantannya Riki perdana lihat sini dulu lihat sini lihat sini mungkin akan habis disana aku jemput ya 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 yuk keluar salah satu perempuan yang ada di kehidupan Riki perdana Hei hadirin sebas-diana mantannya Riki perdana perempuan yang ada di kehidupannya Riki perdana beneran Boong tadi sebentar kau bapaknya Caca agak mirip-mirip Riki pendak oh ini suka ketuker kalau dibawa kondangan sebentar Bapak Naha beci rampai kenapa nangis kumaha Pak ini si Neng Alhamdulillah saya merasa bangga dengan bersatunya mereka mudah-mudahan menjadi keluarga yang lebih bagus kebayang saya sebagai ayah kan saya punya anak juga kebayang tiba-tiba kalau suatu saat anak saya menikah gini juga mungkin rasanya gitu ya ngebayangin Caca dulu masih kecil remaja sekarang sudah menikah dan Bapak tiba-tiba punya mantu aja ya Alhamdulillah apa yang membuat Bapak yakin memberikan kepercayaan kepada Riki perdana sebagai suaminya Caca ya karena kita sebagai seorang muslim kita percaya ya bahwa etikad yang baik itu mestinya kita jumjung tinggi ya artinya niatan Tiki yang begitu bagus begitu baik dan seharianya saya lihat ketika berkunjung juga tidak telat beribadah jadi saya juga pagi dan masalah 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 mereka sudah dewasa kan jadi kan berhak memilih kamu dan itu memang tugas orang tua apalagi kalau anak perempuan kan sampai ada yang menikahkan silahkan ijab kamu itu kan seperti itu ya kita rekonstruksi ijab kamu masih inget nggak masih inget nggak papa masih coba ya ijab kamu ternyata bimu minuman minuman iya minuman dulu siap ya bi ya makasih Bibi iya soh ijab kabul pak silahkan saya nikahkan anak saya Sintarizya awliya kepada ananda Riki perdana dengan mas kawin perangkat alat sholat dibayar kontan saya terima nikah dan kawinnya Sinta Rizky Aulia binti Tatang Supriyana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar sahbib, 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 alhamdulillah, 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 sahbib tapi beneran ngomong-ngomongkan banyak yang bilang mirip rikipdan sama bapak, bapak dan rikipdan Yang jelas, saya di Cianjur juga, Pak, anak agangnya itu Riki apa Caca? Nah iya, banyak yang nyangka anak bapak dan Riki ya? Di Bandung juga. Waktu di Bandung juga gitu. Katanya selamatnya, Pak, ya. Dan bapak mirip banget tuh dengan anaknya Riki. Wah, saya bukan bapaknya Riki. Saya bapaknya Caca. Ah, ya bener. Biasanya kalau perempuan, apalagi anak pertama, pacar pertamanya itu adalah bapaknya. Sebenarnya itu menceritakan ketakutan. Anak saya. Jadi mungkin sadar nggak sadar, Caca juga nyari calon suami itu yang mirip bapaknya sendiri. Jodoh aja sih. Jodoh aja sih. Jangan-jangan ibu oke bogo, karena gitu. Jangan sampe. Jangan sampe. Jangan sampe anak-anak. Ini kan penikiran anak pertama, pengen punya cucu berapa. Tadi kita ngobrol dengan ibunya Riki, pengen sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Saya nggak banyak, minta dua belas aja. Sama! Biar membentuk kesebelasan. Biar membentuk kesebelasan. Sedangkan satu. Dua tim basket, dua band scoring. Kan Riki mah tujuh bersaudara, Caca tiga bersaudara. Sama tiga. Tapi pengennya mah... Memperbaiki keturunan. Rame pokoknya. Rame. Yang penting soleh dan solehal. Amin. Beda umur gimana nggak apa-apa. Nggak kaget. Nggak kaget untuk awal-awal. Nggak kaget bagi kami. Justru ini lebih dewasa kan? Enggak. Lebih dewasa yang... Anak perempuan dengan laki, jauh berbeda nggak masalah. Iya, iya, iya. Karena perempuan juga biasanya lebih dewasa dari umurnya. Lebih cepat tua juga perempuan. Jangan-jangan Riki sama ibunya Caca. Beda berapa tahun doang. Kalau nggak salah tiga tahun kali ya. Tiga tahun dengan sana. Nggak dong. Tapi sebenarnya. Jadi maksudnya ini sesuai keponakan gitu maksudnya. Nggak juga. Terus Riki gimana? Mempunyai mertua ini seru. Kayaknya orang sudah mana heboh. Rage. Pertama kali kan Riki bilang. Boleh nggak aku main ke tempat. Kenalin sama orang tua gitu. Ya. Karena Riki akan terus. Atau maju. Kalau restu orang tua. Sambutan mereka baik terhadap saya gitu. Begitu datang ke Cianjol pertama kali ya. Alhamdulillah. Dan saya udah ngomong sama mereka. Saya pengen serius sama anak ini. Sama anak ibu bapak gitu. Papa, mama. Mudah-mudahan kalau lokasi saya kemuda. Saya pengen nikahin gitu. Gently banget ya. Gently, gently. Gently, gently. Jadi ya. Pada waktu datang pertama tuh udah langsung ngomong gitu. Itu salah satu bentuk tang jawab seorang laki-laki. Betul. Di situ mungkin bapak juga poin pertama ya. Betul. Artinya ke gentlemanan dia. Berarti ini menunjukkan bahwa dia itu sungguh-sungguh kan ya. Ya. Betul. Itu yang kita pikirkan. Makanya ya kenapa tidak. Anak saya sudah 25 tahun. Sudah pada matang ya. Alhamdulillah. Sudah saatnya memegang cucu. Soalnya. Saya sendiri kan udah tua. Sudah pengen. Belum punya cucu kan sih. Teman-teman udah pada punya cucu saya belum. Enggak masih muda bapak. Bapak masih muda. Bapak masih muda. Mudah 50 lebih saya. ini 41 tapi tuaan mertuanya Reki перекimalin 41 tahun ya 50 tahunan 53 53ll love itamanya si ibu sudah bisa tapi ngomong-ngomong Riki sampai sekarang masih suka kaget kalau bangun tidur eh ada perempuan sampingnya iya Ki iya kan karena biasanya tidur sendiri nah kali ini begitu sedih banget ya jadi ya begitu apa pas sekarang bangun udah ada ini gitu kayak gitu jadi ya senang dan paling penting tuh ternyata ketika saya mau minum udah ada yang ngasih minuman mau makan baru berdiri aku mau makan itu udah ngambilin jadi ada penyesalan kenapa ya Allah saya baru dikasih nikah sekarang tapi gitu mah awal-awal biasa jangan lagi jatuh waktu pacar waktu awal-awal nikah jatuh aduh kasih kalau misalnya udah berapa lama nikah jatuh pakai mata tapi dipertahankan dipertahankan matamu dimana tapi Pak mau nanya tentang masa kecil Caca bener emang Caca waktu kecil suka ngemil garam Caca tapi kok gede nya jadi manis gitu eh mau ngasih apa mau ngasih sesuatu buat Caca ya kasih lah Caca seserahan untuk Caca isinya apa tau suara itu mah wah aku kaget aku kaget aku kaget aku kaget ya itu beneran kamu suka ngemil garam aku suka asin soalnya itu jadi garam ngemil garam gimana sih gitu iya aku suka asin soalnya jadi makan apapun tuh kayaknya artisan pasti iya pasti dikasih garam kasih garam terus kalau bikin sambal atau apa mah kayaknya kurang garam nggak kok pas jadi aku harus tetep kasih garam gitu kalau dari kecil kamu suka gitu berarti kalau suka asin itu biasanya pengen kawin berarti dari kecil pengen kawin coba sekarang kamu ngemil gimana sih nggak apa-apa nih bersih kan bersih lah gitu ya enak ah mukanya biasa aja gitu ya flat gitu ya kalau dia mau ngemil coba Riki kan aku suka jadi kamu harus suka kalau gitu hahaha so sweet belum cuman mau ditawang Riki cuman aduh asin ya kalau dia tuh sukanya manis jadi tiap makan harus ada kecap makanya dia selakanya sama kamu jajah iya 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 saya apapun makanannya kadang-kadang ada gitu pakenya kecap 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 iya jadi kalau makan nasi ada yang pedes-pedes samanya Riki kasih kecap jadi ada kesempatan makan sayur sop dikasih kecap ada kesamaan dengan Riki saya juga sama kita bikin tri nyamain nyamain sama diri nggak begitu suka ada banget tapi kalau Riki suka Superman betul? betul ini apalagi sih? hadiah pernikahan dari Okirpan dan Gracia iya bener-bener iya bener-bener awas warna bagus ya itu dari kita terimakasih itu emang suka banget Superman suka suka tapi kok cerah dalemnya di luar? eh di dalem di dalem di dalem di ulang di dalem ulang 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 eh dari gini sudah dari kita itu hadiah dari itu hadiah dari kita yaa 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 jadi Riki sih juga Superman betul kok cerah dalemnya di dalem ah itu baru hahaha kepikirannya bener-bener hahaha tapi kayaknya kalau malam pertamanya oh apa sih hahaha apa sih ah tapi penyerah katanya superman ini nggak Superman gitu ya jadi pas foto Pride Wedding juga ada foto supermannya juga gitu ini hari kamu guys pakai baju Pak dari Palembang iya jadi di undangan kita juga Riki bikin ada di superman dan juga souvenirnya juga ada superman yang juga gitu kalau berubah souvenir sama undangan aja gak dapet hahaha tapi serba ini mah nggak selesai-selesai ya udah di Cianjur terus di Bandung terus besoknya di rumah terus Surabaya kita si Gana Mas sampai ke itu rengka idul adha hahaha masih belum ya capek udah capek si Tata juga capek capek tapi seru ya nanti bayi yang berdoakan secara langsung juga ya terima kasih banyak sudah mau hadir di rumah ada-ada aja terima kasih 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 selamat dasar bayi yang terima kasih terima kasih merupakan k payun Empire itu full harga ằngarlah apa kabar merabasanya makbaga aku darah ada caca dari kayu bayu bayu bawa jamu tapi jamunya baik dan manis mau kasih jamunya atau nggak usah pakai jamu lebih bagus mau mau jamu nggak mau jamu nggak aku boleh kalau dia lagi puasa Oh gitu ya gimana dong ya nggak usah pakai jamu aja ya tanggal 9 tanggal 9 Juli kemarin menikahnya pamornya lebih kuat sama caca pamor untuk rumah tangga itu kekuatan ada caca jadi kalau kedepannya ada masalah Riki agak goyang rezeki rumah nurun ada suatu rumah tangga itu kekuatan laki-laki perempuan caca lebih dominan cuman jangan sampai kalau ada masalah kepading yang harus ditamakan gede-gede marahnya gede emosimu kalau kamu sedikit yang mulai ke dalam pribadinya Riki lebih tenang kamu akan lebih bersaja akan lebih nyaman karena kuncinya keduanya memang lagi dapat udah dapat dimestrinya cuman kadang-kadang masih mentah kadang-kadang seperti itu loh jadi harus lebih-lebih menggali dan lebih menggali karena figurnya semacam lain tapi dia berusaha untuk mengerti satu sama lain pasangan ini gitu loh lainnya gimana sih karakternya lebih tenang yang lagi tapi cemburunya juga lumayan juga eh di dalam hati siapa yang tahu tapi kalau kamu yang caca cacanya lebih cenderung yang jaga sikap tapi kadang-kadang udah marah nggak bisa dimengerti sama Riki tapi harus lebih tadi marahnya Riki bukan dia fisik atau kalau dia tangan tapi dengan diam dia berarti marah gitu loh caca harus lebih mengerti itu jadi kamu jangan terlalu banyak yang ngatuh ngomong karena Riki bukan tipe orang yang suka di banyak cincol dia lebih seru kayak praktek kerja hasil jangan banyak ngomong seperti itu cacanya emosimu yang lebih di turunin Rikinya lebih harmonis itu akan lebih hebat lagi karena tadi bilang dominan aura lebih kuat di caca bukan berarti yang dominan selakinya apa perempuannya bukan tetap Riki nomor satu tapi caca yang tadi sudah dominan lebih lurus sedikit biar seimbang jangan sampai yang sudah naik emosinya di atas tapi yang laki ketinggalan jangan sampai seperti itu nanti enggak-enggak di rumah tangga jadi KTP nya berubah jadi suami istrinya lain ini terus perbedaan usianya kan cukup jauh 11 tahun sebenarnya kalau usia saya nggak jaminan orang itu dewasa ya lebih muda juga bisa lebih dewasa tua lebih kanak-kanak bisa seperti itu tapi disini memang udah seimbang walaupun Riki lebih-lebih tua jauh tapi dia berusaha untuk ngerti gaya anak muda gimana tapi lebih-lebih kebapaan dia dapat kenyamanan dari seorang figur kebapaan loh karena dia pengen dapat laki-laki yang memang lebih tua dan figur bapak itu ada di samping dia kebetulan mukanya juga mirip lagi Riki sama bapaknya dia kenyamanan pertama itu kok seorang ini kok mirip dengan apa yang saya inginkan gitu loh cuman tadi saya bilang dalam perjalanan nanti saya bilang dari awal kalaupun ada geron jalan jangan sampai ngumpat kata-kata yang dari hal yang kemarin-kemarin enggak perlu diungkap diungkap semua masa lalu masa lalu ya karena nanti akan sakit hati malah bubar kalian hebat kalian ada rezekinya ada hukinya auranya bagus tapi jangan sampai dikotorin dengan hal yang nggak penting karena nanti akan ada seperti itu ada ada omongan yang nggak enak masa lalu yang kemarin diungkap lagi ada orang yang berusaha yang ini loh caca gini ini Riki kayak gini loh panas hati panas nggak enak di rumah tangannya jadi nggak nyaman sayang udah lihatnya baik mungkin tujuannya juga baik kedepannya ini kan dua-duanya sama-sama penghibur pengaruh pernikahan dengan karir mereka gimana bagus sebenarnya cuma Riki yang lebih lebih lagi-lebih digali lagi karena banyak potensi yang bisa di eksplor sama Riki cuma saat ini masih tarami harus lagi lebih lebih naik lagi dan caca banyak-banyak hal yang harus digali seninya lebih jiwa lebih tinggi jiwa seninya tapi Riki juga bagus loh tapi harus ini berdua itu dapat kekuatan masing-masing satu kan akan hebat akan nanti punya suatu usaha yang di luar apa entertainment di usaha yang hebat di belakang itu nanti berdua misalnya gendai kali ya gendai ya esa dan berbau makanan usaha itu akan berbau seperti baju seperti apa seperti yang fermu seni akan ada rezeki enanti anak-anak-anak-anak-anak-ana-anak karena dia harus Hai yang mudah-mudah cepat kasih rezeki sama di atas minggu besok untuk siap kasi sekarang oke jangan nunda-nunda karena nanti akan lama lima tahun enam tahun baru punya lagi betul jadi kalau mereseksi sekarang anak pertama lahir lagi Alhamdulillah jadi tundalkan itu rezekinya ya jangan sampai perpikiran kira-kira cepet enggak setahun ini Alhamdulillah insya Allah memang agak dingin tapi dengan sedikit minum-jamu-jamuan insya Allah perutnya akan sedikit wah ayo Riki semangat banget Riki jangan sampe gue tau kenapa dia semangat om jangan sampai anaknya manggil dia kakek kesaniannya tua banget ada ada jadi kesehatannya juga harus dijaga ya karena anak ada amanat jadi jaga bener jangan sampai kamu yang sakit karena tak lihat ada suatu hal ya kalau emang dia lagi datang bulan agak sedikit yang bermasalah gitu beneran? serius? enggak juga tapi dia merasakan suatu hal seperti itu kalau aku sih kayak lagi apa emosi apa gimana suka ngaruh gitu jadi kadang sesek nafas tadi kan saya bilang emosimu kendalikan karena begitu kamu kendalikan hal yang gak penting jangan sampai keluar karena kadang-kadang kamu butuh emosi rikida diem kamu hal yang gak penting kamu omongkan itu jadi yang gak bagus itu malah bisa menjadi halangan di rumah tangganya mereka ya kalau masalah lalu masalah lukap jadi hal yang sangat gede nanti kamu bisa besarkan kalau mereka masalah udah selesai tutup jangan jangan diunggap-unggap jangan hal yang ngomongan orang lain kamu dengarkan jangan nah bismillah mau cek depan di rumah tanggan dialog-dialog sinetron jadi gunain dalam betul 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 bisa dihadapi dan bagaimana cara bisa diantisipasi lah tapi kalau untuknya tadi saya bilang eh pertama saya emosi ya saya bilang emosi terus tadi udah niatnya rumah tangga kan gimana jadi jangan sampai ada hal yang gak penting dibicarakan diutarakan terus niatnya mau punya suatu rumah muka-muka amin terlaksana setahun dua tahun ini amin seperti keinginan itu amin kayaknya banyak banget rencana nih di benak itu membahagiakan istri semoga dapat remah dan pes-pesnya amin enggak-menggak seperti itu rumah dan isi-isinya plus anaknya eh mau nanya apa eh saya pengen nanya ini gini kalau kalau yang namanya berumah tangga itu kan pasti akan ada masalah pasti pasti akan ada yang namanya cobaan ya pasti ya mungkin mbak bisa bantu kita ketika ada masalah itu ya mungkin apa yang harus kita lakukan berdua gitu jangan sampai emosi kadang-kadang kan emosi kan bisa kita kontrol gitu itu yang paling penting sih sebenarnya kita bisa bilang mungkin kamu cemburunya cembur dalam hati ya tapi begitu kamu mengungkapkan meledak seperti itu hal kecil coba bicara dengan pasanganmu jangan mundar-undar satu nubuk 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 jadinya satu hal yang kayak temen bom aja gitu loh hal kecil pun kamu bicarakan bom waktu ya iya kamu berusaha jangan hal kecil jangan kamu pendam istri mau gak temu kamu cemburuan tapi kamu semua kamu batin disini kamu tekan apa-apa gak nyaman kamu tekan karena kamu gak mau bicara gak mau memperbesar masalah jangan seperti itu karena kamu sakitnya nanti di kamu bermasalahnya nanti di kamu utarakan apa yang kamu gak enak untuk kamu yang gak enak biar masalahmu juga tahu iya makanya kadang-kadang apa apapun yang saya bilang sama dia kalau ada apa-apa takutnya gini saya itu kan orang yang mungkin gak peka yang dikit-dikit kode-kode tadi kan gak bisa baca gitu jadi kalau mau apa itu ngomong gitu ngomong jangan diem tapi marah kok gini gitu nah jadi itu paling gak sensitif jadi saya pengennya dia penyesuaian iya ada apapun coba ngobrol dengan bahasa yang baik mudah-mudahan nih kalau kita pikirkan kita tenang tujuannya untuk ke depan sih pasti gak akan ada masalah gitu aja ya laki-laki perempuan emang bedanya gitu udah berusaha ngerti kok udah banyak ngalah dan berusaha ngerti Rikinya ke cacanya tinggal cacanya juga nyimbangi seorang Riki kalau faktor umur memang kembali ke diri masing-masing mau tua muda kembali ke masalahnya mudah pun kalau masalahnya bisa selesaikan dengan baik itu lebih dari orang tua gitu loh ya jadi bukan angka ya mbak ya iya iya Riki lebih ngayomi lebih ngerangkul cacanya emosi lebih keturun dominan bukan buat yang berkuasa tapi dominan gak suka kalau pasangannya biar lebih bagus semuanya 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 nanya apa nangis lagi ntar nangis lagi nanya kariermu aja di jaga ya kariernya harus naik lebih digari curi sekarang kamu syukuri apa yang udah di tangan kami itu rezeki yang udah di atas ya tinggal ke depannya aja kamu lebih berusaha mudah tuh harus lebih efektif lebih berkarya ini aja udah tua aja berkarya mulu dari pagi iya bukan subuh-subuh ada juga boleh bahas contoh menginspirasi jangan mau kalah tapi mereka tuh saudaranya banyak sekali saudara-saudaranya itu salah satu modal kuat juga ya doa itu kan fleksibel dari mana pun jadi semakin baik doa kita semakin berbahagia amin waktu itu banyak orang yang sayang sama kita tapi di bagian kesayangan pasti juga ada yang orang gak suka siap dengan suka dan tidaknya namanya orang berumah tangga atau orang hidup itu jadi kalau kalian berumah tangga ya sukanya kamu terima dukanya juga kamu terima jangan saling menyalahkan karena nanti akan seperti itu saling menyalahkan Caca kamu seperti ini kamu ya udah dikitnya diem Rikinya kamu bisa lebih apa yang kamu rasakan lebih keluar jangan dipendam dipendam kamu tipe orang yang gak mau neko-neko tapi Rikinya ngomong gitu ke Caca lu juga gitu juga ke Caca gitu kadang-kadang kan kalau yang namanya seperti itu kan emang harus sama-sama saling belajar ya mudah-mudahan sih pemberitahuannya dari Mbo juga bisa kontrol buat dia juga komunikasi bisa memperhatian semuanya seru deh jadi jadi mereka tuh emang pacarannya juga bentar jadi emang justru mereka pacaran setelah menikmati lebih seru lagi saling mengenal satu dan yang lainnya ya betul Oke kita kembali saat lagi bersama Den Bok Yu juga tetap diada dan aja kata jauh aja dari satu untungku kalau bisa ngawakan kepadaku Untuk mencergut dunia hati Adanya ada tetap apa aja ada Adanya ada tetap apa aja ada 6 Agustus mau kemana? Aku nama Agustus mau ke The Hall of Nine City Kok sama? Kok bisa sama? Ya iyalah selamatkan dengan people of rise and love in concert celebrating 40 years of magic Untuk kali ini The Hall of Nine City ya Gestarnya dari Aisyah loh, infonya kemana ya? 88880483550 Ntar kita nonton kembarang ya Beauty and the Beast Bang Agustus Boyu Sepanjang iklan ngobrolnya asik banget disitu Ada suatu hal yang gak bisa saya bicarakan di depan lah ya Oke 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 Inilah suruhnya Boyu itu bisa menjaga mana yang di ketahui hal layak, mana yang enggak Tapi itu yang membuat Penasaran Penasaran Langsung lebih intim lagi loh Ada sedikit Ada sedikit Ada sedikit Pembicaraan yang pribadi Jadi biar biar Enggak saling menggurui Tapi Ada sedikit omongan saya itu Moga-moga Biar jadi warning mereka Jangan sampai diulang Jangan sampai bermasalah Yang penting kita itu mendoakan banget ya Senem banget melihat pasangan ini Saya bilang Jangan Jangan Dibanding-bandingkan Inilah rejukimu judulmu Masa lalu itu gak penting Yang penting masa sekarang Masa ke depan Masa lalunya apa Aku gak tahu Masa lalu Kita tuh gimana sekarang bisa menghargai pasangan yang ada sekarang tuh ya jadi Tuhan Kita bandingkan gak pernah selesai kan Tadi yang penting pakai jincin kawin Eh terus lanjut Nanya tadi kalau misal mau usaha selain di dunia entertainment sebagai sumber mata pencaharian itu Usaha bagusnya apa buat mereka Tadi bilang Usaha seperti kain Usaha seperti baju-baju dia bisa Kalaupun dia mau usaha makanan atau usaha apa Jangan sampai dia sendiri Harus orang lain Jadi ada pihak ketika yang ngasih samping dia Karena kalau dibuka Riki sendiri Usahanya gak jalan Tapi sudah ada orang bilang Ini lagi yang di kompeten di bidang itu Baru Riki di belakangnya Ini kan Palembang Amaci Anjur Kalian kenapa gak usah Empe-empe tapi pakai tau cok gitu Ini kan Bebek bisa pakai cukup Inovasi Hahahaha Segini bagus loh Amin 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 Ini bukan bagus lagi udah kebagusan ini Amin Amin Tapi kalau saya lihat Eh anaknya banyak atau sedikit Karena yang satu pengen banyak banget tuh Dua atau tiga Dua atau tiga Dua aja Karena kesehatannya ini gak Memungkinkan Tapi udah pertama sekolah kembar juga rezekinya Tuhan Iya pengen kembar mereka tuh Moga-moga aja Allah yang menentukan semuanya juga ya Amin Amin Sudah cukup Terus Syukuri yang ada Emosi ditahan Gak usah juga punya masa lalu Inilah dudukmu Rezekimu Baik buruknya Inilah kamu yang sudah terima pasangan masing-masing Ya Dan dari tanggal 9 Juli kemarin itu Tidak hanya ijab kabul Jabat tangan Riki dengan Papahnya dari Caca Tidak hanya janji Di depan penghulu Tapi kita ingatkan kemudian itu ada janji di hadapan Allah Iya Bahwa Riki akan menjadi imamnya Caca Amin Riki akan mendampingi Caca Dan Caca Surga Caca Sekarang salah satunya adalah berbakti kepada suami Iya Ih seru banget Benar-benar didoakan Hadir lagi di rumah ada-ada aja Sudah bawa momongan Amin 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 Makasih loh Selamat sama Makasih Riki Caca sekali lagi selamat Didoain yang terbaik pasnya buat kalian di Amba Amin Salam buat ke dua bulan keluarga besar yang sedang berbahagia ya Mereka besok kita akan hadir lagi dengan bintang tamu yang lain Jadi sampai ketemu lagi di ada-ada aja Kau tuh menjadi pilihanku Menjadi yang terakhir dalam hidupku Maukah kau tuh menjadi yang pertama Yang selalu ada di saat bagiku Buka mata Buka mata Menjadi pilihanku Menjadi yang terakhir dalam hidupku Maukah kau tuh menjadi yang pertama Yang selalu ada di saat bagiku Muka mata Buka mata Menjadi wayang terakhir Ku jadi yang pertama Ku jadi selah Ku jadi selah